Oke, kali ini saya akan unboxing lagi mantan flagship lagi ya Kali ini saya dapet lagi mantan flagship dari Blackberry Yaitu Blackberry Ki20 Saya dapetkan di marketplace Facebook dan saya beli di Shopee Oke, kita langsung buka saja isi paketnya Ya, ini saya dapet unitnya dan saya dapet kabel data juga Untuk kabel datanya ini cukup gede ya Tapi bukan original Blackberry Tapi ini cukup bagus lah menurut aku karena kabelnya gede Untuk kondisi fisiknya menurut aku sih ini masih cukup mulus Paling lecet di bagian pojok sini saja Selain itu mulus Paling di bagian backcase-nya saja yang ya lecet-lecet lah Karena tidak pakai pelindung atau softcase Jadi rada agak lecet Tapi ini menurut aku sih tergolong mulus di tahun ini Ya, karena mengingat HP ini juga HP lawas Ya, kita langsung nyalakan saja Blackberry-nya Untuk logonya ada Blackberry Classic ya Untuk boot awalnya Di bagian sisi sini ada tombol volume, tombol plus dan tombol minus buat volume Terus di sini ada tombol buat live, pause, musik Terus di bagian sini ada speaker, ada lubang pengecasan Ini masih micro USB ya Ini juga ada speaker-nya Jadi ini speaker-nya sebenarnya sih mono Ini cuma hiasan saja Atau sebelah kanan atau sebelah kiri saya lupa Terus di bagian sini ada tempat SIM dan tempat micro SD Ini nano SIM ya Di bagian atas ada lubang jack audio dan ada tombol power di bagian atas ini Untuk di bagian belakangnya sendiri ini ada back cover atau back case Ini terbuat dari semacam plastik atau polikarbonat saya kurang paham Tapi ini bertekstur dan tidak licin, enak di tangan Ini ada logo Blackberry, lambang Blackberry ya Terus ada kamera beresolusi 8MP Ada light flash dan ada tulisan classic Karena ini Blackberry classic ya Ini terbuat dari plastik Untuk build quality-nya menurut aku sih ini sangat bagus sekali ya Bezel-nya terbuat dari logam Jadi ini keras sekali Paling di bagian bawah sini yang terbuat dari plastik Di bagian depan di sisi atas ada kamera beresolusi 2MP Terus ada earpiece ya, speaker Terus ada Blackberry Untuk layarnya sendiri ini berjenis IPS Dan ukurannya 3,5 inch Zaman dulu itu layar ukuran 3,5 inch itu cukup gede Untuk di tahun ini mungkin terlihat kecil Tapi di zaman dulu itu cukup gede Dan enak buat nonton video ataupun apa Di bawah sini masih ada tombol fisik QWERTY keyboard ya Jadi ini tombolnya itu sangat enak sekali buat pengetikan Sangat empuk sekali Di sini ada tombol kembali back home dan lainnya Terus di sini juga ada trackpad Masih trackpad ya, seperti Blackberry pada umumnya Untuk tampilan menunya seperti ini Dan ini masih ada logo BBM ya Atau menu BBMnya Tapi sudah tidak bisa diakses lagi Sudah ditutup ya oleh Blackberry Oke di sini saya akan pergi ke pengaturan dan ke tentang ponsel HP ini berjalan di OS Blackberry 10 Dan ini update-an terakhir di Blackberry OS 10 Dan OSnya sudah dimatikan di Blackberry Dan tidak dapat update lagi Dan sudah tidak ada update lagi Bahwa pokoknya sudah dimatikan oleh pihak Blackberry-nya Untuk konektivitasnya menurut aku Blackberry G20 ini cukup lengkap di jamannya Ada jaringan seluler ini sudah mendukung 3G, 4G, dan 2G Jadi kita tinggal pilih saja untuk jaringan selulernya Terus untuk di bagian sini juga ada Wifi ya Sudah mendukung Wifi Terus ada Bluetooth, ada VPN, dan ada NFC-nya Tentu di tahun itu Blackberry G20 itu sangat mewah sekali Karena sangat lengkap sekali untuk konektivitasnya Untuk baterainya cukup kecil 2515 mAh Tapi untuk Blackberry G20 ini cukup irit Untuk chipsetnya sendiri Blackberry G20 ini menggunakan chipset Snapdragon S4 Plus ya Jadi chipset khas zaman dulu Atau chipset flagship zaman dulu Untuk harganya sendiri Blackberry G20 ini sekitar 5 jutaan pada masanya Tapi di tahun ini sekitar 300-500 Sampai ada yang jual 1 juta Tergantung kondisi dan kelengkapan di Blackberry G20 itu Secara desain Blackberry G20 di tahun ini mungkin sudah ketinggalan zaman Tapi zaman dulu itu desain segini yang masih digandrungi oleh anak-anak muda pada masanya Desainnya sangat mewah sekali pada masanya Tapi di tahun ini mungkin desainnya sudah ketinggalan zaman Tapi buat sebagian orang desain begini masih sangat mewah sekali di tahun ini Dan masih banyak sekali pencari Blackberry G20 di tahun ini Mungkin buat koleksi ya Kalau menurut aku sih desain Blackberry G20 ini masih sangat menarik sekali di tahun ini Dan tergolong unik Karena HP-HP zaman sekarang itu sudah full layak sentuh Dan Blackberry G20 ini masih mengandalkan quarter keyboardnya Di Blackberry G20 ini juga masih bisa whatsappan ya Atau bisa install whatsapp Karena Blackberry G20 ini sama dengan Android Jelly Bean kalau nggak salah Nanti saya akan bikin tutorialnya buat install whatsapp di Blackberry G20 ini Dan saya juga sudah menginstall playstore di Blackberry G20 ini Untuk playstorenya sendiri ini berjalan normal di Blackberry G20 ini ya Tapi untuk tampilannya seperti ini ya seperti playstore jadul pada umumnya Untuk cara install playstorenya nanti kalian tunggu saja di channel ini ya Nanti saya akan bikin video terpisah cara install playstore di Blackberry G20 ini Dan cara install whatsapp juga di Blackberry G20 ini Untuk kameranya sendiri di Blackberry G20 itu zaman dulu sangat mumpuni sekali dan sangat mantap sekali Untuk rasionya pun ada 16-9, 4-3, dan 1-1 Untuk perekaman video bisa Full HD 30fps Nanti saya akan kasih lihat videonya dan fotonya di akhir video ini Untuk kameranya juga sudah mendukung autofocus ya Menurut aku sih masih cukup buat update story di whatsapp atau mengabadikan momen di sepanjang hari kita Ya tentunya kameranya seala kadarnya ya begini Karena tergolong HP jadul juga Tapi menurut aku kameranya masih cukup baik di tahun ini Jadi apakah Blackberry G20 ini masih worth it di tahun ini? Menurut aku kalau buat sekedar koleksi sih masih worth it ya Tapi kalau buat kebutuhan sehari-hari seperti whatsappan ataupun buat lainnya Menurut aku sangat kurang worth it sekali Karena aplikasinya banyak yang sudah tidak mendukung Blackberry G20 ini Untuk worth it-nya pun ini menurut aku kurang nyaman sekali di Blackberry G20 ini Yang membuat nostalgia di HP ini yaitu worth it keyboard basicnya ya Jadi ini sangat enak sekali buat pengetikan menghindari dari tipe juga Pokoknya buat teman-teman yang pengen koleksi HP ini Menurut aku sih ini masih worth it buat koleksi di tahun ini Dipakai pun masih sangat oke sekali buat koleksi Buat musikan dan buat lainnya Tapi untuk kebutuhan sehari-hari seperti buat aktivitas seperti whatsappan IGN dan lainnya sudah kurang worth it Apakah teman-teman masih menggunakan Blackberry G20 ini di tahun ini? Bungkau tulis di kolom komentar ya bos ya Bagikan pendapat kalian saat memakai Blackberry G20 di tahun ini Apakah nyaman atau enak atau apalah pokoknya bagikan pengalaman kalian Untuk cara install playstore dan whatsappnya nanti saya akan bikin video terpisah Jadi cukup sekian ya bos ya sedikit review Blackberry G20 ini Terima kasih mantul Ini adalah hasil perekaman dari Blackberry G20 ya Jadi ini hasilnya Seperti ini Jadi menurut aku sih Ya standar HP HP zaman dulu lah ya Tapi menurut aku sih ini sudah bagus Posisi hujan jadi tidak bisa jalan-jalan Terima kasih telah menonton!